Para ahli demografi memprediksi, India akan menggeser posisi Cina sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia. BBB memproyeksikan pada akhir tahun ini, populasi India akan mencapai 1,429 miliar jiwa, sementara Cina akan turun ke posisi kedua dengan jumlah populasi 1,426 miliar jiwa. Populasi India diperkirakan akan terus bertambah selama 4 dekade ke depan hingga mencapai puncaknya sekitar 1,7 miliar jiwa pada tahun 2063. Berbanding terbalik dengan kondisi Cina, di mana mereka untuk kali pertama dalam dua dekade terakhir menyusut pada tahun lalu. Kondisi India yang bakal menjadi pemegang status negara, dengan populasi terbanyak di dunia, ibarat dua sisi mata pisau, ada keuntungan dan kerugiannya. India bisa menjadi untung andai bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mampu membeli lebih banyak barang dunia, dan bisa memainkan peran lebih besar dalam urusan global. Hanya saja, India saat ini masih bergulat dengan kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Sekretaris Jenderal Pusat Penelitian Kerja Sama Cina Asia Selatan di Institut Shanghai untuk Studi Internasional Liu Songyi menilai, populasi yang besar bisa menjadi bonus demografi. Namun hal itu bergantung kebijakan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang efektif dari pemerintah India. Bonus demografi akan menjadi ilusi atau bahkan kerugian, jika pemerintah India tidak dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Sebab, bonus demokrasi bukan hanya bicara soal kuantitas, tapi juga kualitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!